Terima kasih telah menonton! Dan solusinya adalah kita nikmatin kopi ABC siap minum. Nah, ini tuh yang rasa kopi susu. Biar nggak panik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus masuk, Bismillah. Alhamdulillah, kopinya berasa dan creamy guys. Langsung aja kita siap naik pesawat. Yuk, buru-buru. Masuk relax dulu. Oke guys, kita langsung ke pesawat. Nah, ini bandaranya kecil banget ya. Jadi bandaranya penerbangannya lokal. Sampai ketemu di Istanbul. Soalnya gue bakalan kuliner yang pastinya Kalian pengen gue makan di sana dari dulu kalah. Oke guys. Oke, kita sampai di Bandara Istanbul guys. Gue pengen ambil bagasi dulu. Bagasi gue nggak banyak, cuma satu doang. Habis itu kita makan siang. Oke, ikutin gue hari ini. Hari terakhir. Ini video terakhir episode Turki ya. Bye. Sampai ketemu, makasih. Oke guys, nah dari dulu gue penasaran nggak? Ini guys, gue pernah lihat di vlognya Mark Wins. Yang dia makan roti isinya ikan. Gue tuh suka banget soalnya ikan. Apa sih yang nggak gue suka? Nah, jadi gue langsung aja ke sini guys. Di tempat yang pas banget di pinggir laut ya. Kita pesan guys. Nah, ini dia guys. Wow. Jadi ini basicnya bener-bener bread. Kayak bagel ya. Bagel bread ya. Yang keras luarnya itu. Terus ini ada ikan. Ini gue lupa ya ikan apain ya. Nanti gue tulis di sini. Ini jenisnya ikan apa. Dan ada juga vegetable. Ada bawang bombay. Dan ada tarus selada. Selada hijau apa lettuce ya. Ya langsung aja guys. Cobain. Berdua dulu kita. Amin. Guys, bagitian pertama buat kalian. Di sini gue pengen nyoba yang plain dulu ya. Tidak. Gue itu orang Padang ya. Yang termasuk orang pesisir. Gue suka banget sama ikan. Dan ternyata makan ikan pakai roti. Enak guys. Ini menurut gue pribadi ya. Ini plain begini aja. Ini udah berasa enak. Asin ya. Dan ikan juga gurih digoreng. Itu digoreng. Apa? Enggak bumbu yang udah pas sih. Menurut gue. Di sini ada lemon. Kita coba pakai lemon. Kita pakai cocok. Dikit dulu aja ya. Dan kita tambah sedikit. Ini sih gak perlu garam lagi sih. Menurut gue. Jadi kita enak. Soalnya ada ke asinan ya. Baru. Lenggap. Jangan beri aku. Buat. 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 Ini lebih suger. Buat. Ini pecinta ikannya harus nyobahin sih. Pagi. Pakai lemon lebih suger guys. Serta cocok pakai lemon. Sampai jumpa. guys tinggalnya tembak balado disini nih pasti rasa lebih ajib banget sini balado bikinan nyokap gua tuh ada su makanya guys lama pada katora padam nah walaupun aroma ya pas gua datang ya aroma ikan itu juga buat tapi pas lu makan udah-udah nggak ada rasa amis sama sekali nggak ada rasa amis sama sekali oke guys gua balik lagi ke Taksim gua pengen beli kebab asli Turki jadi sebenarnya kebab yang biasa di Indonesia itu itu di sini tuh beda guys jadi sebenarnya kebab yang asli itu adalah yang di sate nah kalau yang mirip sama yang di Indonesia namanya ini guys Wrapped Meat Donner ini yang mirip sama di Indonesia Oke guys ini Dua nah satu gue kasih untuk kameramen terima kasih langsung aja kita review guys Nah ini dia guys Yang kalian tunggu-tunggu kan Gue nyobain kebab Kebab langsung di Turki nya Nah kalau di Indonesia ini namanya kebab guys Tapi kalau di Turki ini namanya Wrap meat donor Kalau kebab itu yang kayak sate Langsung aja kita coba guys Ini kita bertanggung buat kalian Penuh dengan daging Nah yang beda dari Indonesia adalah Ini yang di slice itu Bener-bener daging yang ditumpuk guys Bukan daging olahan Kalau di Indonesia itu banyak kan daging olahan Yang kayak hornet sosis bentukannya Ini bener-bener daging Daging masih ada serat-seratnya Miti banget dan seger Soalnya ada si Tomat dan si lettuce nya Terus ini ada apa nih Kentang goreng kayaknya ini Lagi guys di sebelah Karena ada pickles juga guys Tapi ada yang kurang guys Kurang mayo dan saus Kalau di Indonesia Kalau nggak ada saus Kurang epic ya Itu doang sih Selebihnya ya Good Oke guys kita cari makanan selanjutnya Oke guys Ini Sempat makan kita Selanjutnya Yang gue Gue yakin kalian pasti pengen banget Gue pesan Nah apalagi kelogukan Ini dia guys Ini Babang garam Nah Kalian tau babang garam gondrong Ini dia restorannya guys Langsung aja kita ke dalam Kalian liat pelayanan dia tuh Udah bener kayak Kayak rapi banget Segimana sih Enak Jadi kita udah meseng guys Steaknya Emang agak bingung ya Jadi sedih menung Dan ini tiba lagi pandemi Jadi mungkin Tidak mungkin terlalu ada Action action Jangan menikmati Tapi nggak apa-apa Sekarang nggak tunggu Makanan kita Sampai jumpa Jadi karena ini lagi covid ya Jadi kita Begininya sendiri Sekarang gue lagi coba dulu guys Jadi Nggak ada kopi ABC Samping gue Jadi gue makan di Ruskat ini Kemarin sama kopi ABC Siap bingung Sekarang kita masih guys Jadi sayang banget ya Ini si Ruskatnya lagi nggak ada Di Turki Dia lagi ada di California Di Amerika guys Sampai jumpa ya Gue penasaran banget Soalnya kita cobain ya Semoga kita baca dulu Baca dulu di mulai Amin Oke guys Kalau gue kebalik Pisau tangan kiri Gatau tangan kanan Oke guys Sampai Gitar pertama buat kalian Steak dari Sampai Garam Garam Berong Bawang medaya Ini harus ditambah sedikit garam guys ini lebih ke daging berkualitas dan dia kayaknya dibaksa pakai grill yang masih pakai barang gitu jadi masih berasa kayak sumoji sumoji gurih lembut gue perseran sama ini guys si bawang pembainya nih lanjut guys ini lebih ke experience ya experience makan di shawfi ini lanjut guys gue gak tinggalan minum kopi ABCC penyeberasaan dari shawfi selalu siap buat makan makanan di shawfi ini jadi kita bakalan bukti penuh selanjutnya guys oke, gue pengen habiskan dulu di dagingnya maka pantas ay, how are you? wow di daging tender rawin, di daging saugo pitiednya teşekkür� kita perdre dua 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 selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.